Setelah membaca novel ini, aku berpikir, wah ternyata patah hati yang selama ini aku alami gak ada apa-apanya dibanding patah hati yang dialami Albert Bagaskara Novel tangga patah hati cocok untuk kamu jadikan teman bersedih Entah karena patah hati ditinggal kekasih, perceraian, dihianati sahabat atau karena perselisihan dengan keluarga Ada banyak hikmah yang bisa kamu ambil karena kisahnya didasarkan pada kisah nyata perjuangan mencari jawaban atas berbagai kegagalan dalam hidup menjadikan kesombongan menjadi rendah hati serta lebih mencukuri hidup Kisahnya dimulai dari keputusan Albert Bagaskara untuk memilih jalan hidupnya sendiri Enggan meneruskan bisnis keluarga dan memilih bekerja sesuai passion Sempat diremehkan oleh sang papa karena tak kunjung mendapatkan pekerjaan Albert bisa membuktikan bahwa ia bisa bekerja di perusahaan multinasional dan bisa mendapatkan beasiswa S2 dan S3 di luar negeri Namun sikap sombong dan antisosial Albert membuatnya sulit mendapatkan teman apalagi kekasih Hingga satu hari ada seorang wanita yang intens mendekati dia mengajaknya bicara, membuatnya nyaman, membuatnya lebih terbuka dan lebih ceria Namun sayangnya kisah Albert dengan wanita itu harus berakhir karena perbedaan keyakinan Albert mengalami patah hati yang begitu hebat sehingga membuatnya terjerumus dalam dunia alkohol mabuk-mabukan hingga membuat fungsi hatinya bermasalah Di tengah perjuangan untuk kembali bangkit menata hidup Albert memutuskan membuat tato naga yang pertama di tubuhnya Setelah berhasil bangkit dan berdalih sudah belajar dari kegagalan yang pertama Nyatanya di kisah yang kedua Albert semakin bucin Bahkan ia rela menjadi miskin dengan menghibahkan seluruh asetnya kepada sang istri Sampai membuat surat pernyataan resmi Dan akhirnya Albert pun harus kehilangan semuanya Kehilangan aset, kehilangan istri, karena pengkhianatan Di patah hati yang kedua ini lebih dahsyat dibanding patah hati yang pertama Albert kembali ke dunia alkohol Terus mabuk-mabukan dan bahkan sempat berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya Bunuh diri dan akhirnya ia pun bisa bangkit setelah mengalami berbagai peristiwa Dan membuat tato naga yang kedua Kisah tato naga ini terus berlanjut hingga tato naga selanjutnya Karena kegagalan romansah yang selanjutnya Albert terus belajar dari kegagalan demi kegagalan yang ia alami Membuatnya bijak dalam bersikap dan dalam menjalin hubungan entah itu dengan wanita, dengan sahabat, dan dengan keluarga Kisah Albert ternyata tidak berhenti sampai disini Karena ada lanjutan dari novel tangga patah hati Yaitu novel jendela mata hati Dan aku jadi penasaran seseru apa perjuangan Albert di novel yang kedua Semoga aku bisa membahasnya di video selanjutnya Yang paling aku suka dari novel ini adalah tokoh bernama Bung Bahrul Bung Bahrul adalah seorang wartawan senior yang membuka jasa private investigation Jadi sudah kayak detektif gitu ya Tim Bung Bahrul terdiri dari profesional Mulai dari kameramen yang dibekali dengan kamera canggih dengan berbagai lensa Peretas yang bertugas mencari data di komputer Karena seringnya data sekarang itu disembunyikan di komputer Serta ada tim lapangan yang bertugas mengikuti target kemanapun dia pergi Lalu mengamati polanya selama 2 minggu Dan setelah itu Bung Bahrul akan memberikan hasil investigasinya Al menyewa jasa Bung Bahrul untuk menyelidiki kemungkinan istrinya berselingkuh Dan setelah bekerja profesional Bung Bahrul juga menyarankan agar Al bertindak sabar dan tidak gegabah Bung Bahrul bahkan merencanakan skenario pelabrakan yang cukup epic di sebuah cafe Jadi Bung Bahrul sengaja menyewa cafe tersebut Dan pengunjung di jam itu adalah rekan-rekannya Supaya cafe tidak terkesan sepi Dan ketika Al datang Al diminta untuk memarkir mobilnya di seberang cafe agar tidak mencolok Ketika target datang sesuai prediksi Bung Bahrul setelah melakukan investigasi Al diminta masuk melalui pintu samping Dan BOOM! Skenario pelabrakan berjalan lancar Target tidak bisa mengelak karena sudah tertangkap basah oleh Al Dari novel ini aku belajar bahwa hidup pasti tidak sempurna Ada kalanya kamu berhasil di satu bidang namun gagal di bidang yang lain Karena kalau hidup manusia itu sempurna Pasti yang lahir adalah kesombongan Belajar dari kisah Albert yang mapan, otaknya cemerlang, asetnya banyak Namun selalu mengalami kegagalan dalam urusan asmara Hingga kisahnya membuat pembaca itu prihatin Oke sekian pembahasan aku untuk novel tangga patah hati Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya